Aku kira kalo gudanya tuh cewek ya ga? Ini kalo mau cari suami jalan pilot deh Banyak godaannya Wah panas ya pertanyaannya ya Oh kamu bosen sama aku? Bukan Hai guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Rizkina dan Suami Rizkina Ya, dia suami aku Satriya Utama Ritonga Kalian kenal sebagai Papa Ken Atau mimin aku not minkan Gila kan itu bener Siapa yang ketemu aku ga ada yang bilang Satriya Satriya Eh Papa Kenzi Kenzi mana kak? Sekarang udah berganti identitas Jadi Papa Ken Oke hari ini aku mau bikin video yang udah banyak banget Kalian request sama Satriya Tentang pilot Pokoknya Q&A tentang perpilotan deh Kalian salah memilih narasumber Saudara-saudara Gak kawan kamu pilot Jadi Aku ngerasa ilmu apa masih cetek aja Tapi senggahnya kamu profesi yang Kamu udah jadi pilot berapa-apa sih? Berapa tahun? Aduh nyambung di Maskapai itu 2015 2015? Ya udah cukup pengalaman lah ya Dari 2015 Satriya ini pilot dari salah satu Maskapai di Indonesia Kita ga akan sebut nama pokoknya Salah satu Maskapai di Indonesia Pressure Ya ga usah sebut nama ya Jadi ini ternyata Aku tuh udah nge-post satu foto Dan minta kalian komen disitu pertanyaan-pertanyaannya Ternyata ada banyak banget Ada 548 pertanyaan Kita akan jawabin beberapa Kira cuma puluhan Iya aku juga gak nanya Kan sisa antusiasi ini kalian sama dunia penerbangan Oke jadi aku ada pertanyaan yang buat aku Ada pertanyaan yang buat Satria Dan kita akan jawab Ganti-gantian kali ya Kita mulai dari Satria dulu Oke sekarang kita mulai CNNnya Yeayy Oke sekarang Satria mau baca pertanyaan dari siapa? Nur 1442 Nur kan ya? Kak Ina gimana awal perjalanan Kak Satria menjadi pilot? Mulai daftar sampai jadi pilot Persyaratan apa aja yang harus dipenuh? Oh ya aku baca sih banyak pertanyaan-pertanyaan serupa sih Iya intinya gimana jadi pilot Iya gimana jadi pilot, prosesnya, persyaratannya Sampai jadi terbang tuh gimana gitu Coba kamu jelasin nih Gampangnya kalo kalian mau jadi pilot Kayak mau bawa mobil Kalian harus dapet license-nya dulu Nah untuk dapet license-nya itu Kalian harus ngikut pendidikannya di flying school Bisa di Indonesia atau di luar negeri Tapi kebedanya kalo di luar negeri Mungkin nanti ketika sudah selesai pendidikannya luar negeri Balik ke Indonesia Harus di-confort dulu license-nya Biar dapet license Indonesia Prosesnya susah gak? Hmm? Sampai dari sekolah sampai terbang tuh Gimana prosesnya susah gak gitu? Gampang-gampang susah sih Tapi sebelum mulai school di pendidikannya Itu ada beberapa persyaratan dulu Yang harus dipenuhi Persyaratannya itu tergantung sekolahnya Tapi kurang lebih yang syarat paling wajib Gak boleh buta warna Hmm Bebas narkoba Minus kalo mata minus? Nah mata minus itu Ada beberapa sekolah yang gak ngebolehin pake kacamata Tapi aku sendiri di flying sekolah gua dulu pake kacamata Iya gak soal catri tapi pake kacamata Hahaha Dia terbuka pake kacamata guys Jadi itu tergantung Tergantung dari sekolahnya aja Tapi mata itu Ehm Bagian dari kesehatan Jadi selain tadi apa? Ehm Bebas buta warna Narkoba Narkoba Nanti kalian harus Ehm Ngambil medical certificate dulu Entah itu kelas 1 atau kelas 2 Ehm Ketika kalian minus atau apa Nanti di certificate itu Bakal ada tulisan Ehm Tulisan Tulisan wajah Ada not Ehm Harus menggunakan corrective lens Atau segala macem I see I see Ehm selain itu selain kesehatan Nanti bakal ada tes bakat Ehm tes kelemahkuan Psikotest segala macem Itu harus dipenuhin semua Oh termasuk bahasa Inggris Ehm Ehm Bahasa Inggris tesnya TWIC Kalo gak salah Untuk flying school cuma 400 lah Tapi nanti ketika mau masuk naskapai Minimal TWIC kalian harus 700 Ehm Nah Ehm Gampangnya Itulah tadi Persyaratan utamanya Dan Kalo ada persyaratan lainnya Itu tergantung flying schoolnya Tapi kalo semua persyaratan itu udah berhasil Ehm Kalian melalui Atau kalian penuhi Ketika masuk flying school Nanti kalian tetap license Namanya SPL Student Pilot License Ehm Nah Student Pelebasan Kalian masuk ke Flying School Kalian bakal Ground School dulu Ground School biasa lah Di kelas ya Belajar teori segala macem Itu kira-kira satu bulan Ground School selesai Satu bulan Abis itu simulator Simulator tuh Mau tau kan ya Ehm Ya di dalam kotak yang bergerak-gerak itu Proses simulasi ini ada Sekian jam Kurang lebih Sepuluh sampai dua puluh Ehm Proses Simulasi selesai Nanti bakal di tes dulu Dites dulu Tesnya kelar Tes simulasi kelar Baru mulai terbang Ehm Panjang ya Panjang Dan ketika baru mulai terbang Itu belum bisa disebut pilot Pernyata Nanti bakal terpon Didampingi instruktor dulu Pastilah ya Hehehe Dan bakal di instruktor dulu Nanti Kalo misalnya Si instruktornya Ngerasa Wah nih bocah Udah siap nih buat terbang sendiri Nah nanti Ketika instruktornya udah ngerasa dia Udah Qualified buat terbang Instruktornya bakal Ngelepas dia buat terbang sendiri Terbang sendiri Tanpa didampingnya Siapapun di dalamnya Itu disebut terbang solo Hmm Nah terbang solo Terbang solo Terbang solo itu biasanya Sirkuit Ibaratnya Ini bandara ya Keliatan lah ya Di bandara nanti It take off Set Putar Balik lagi Landing Udah sekali aja Nah ketika ini selesai Udah selesai Landing Terbang solo selesai Nah biasa ini Bakal Ada selebrasi Hmm Yang Kamu pernah ngeliat gak sih Yang aku disiram-siram Iya yang disiram-siram Nah itu bakal disiram-siram Ada yang disuruh Ada yang cium ban pesawat lah Ada yang cium baling-baling Dan selebrasi puncaknya Biasanya dipake Wings disini Hmm Nah itu Kalo di sekolah aku Atau kebanyakan Itu kayak Ketika dapet Wings Lu bisa dibilang Pilot Karena bisa bawa Pesawat sendiri Hmm Tanpa bantuan Eh bisa take off-in sama landing-in sendiri lah Setelah solo Abis itu ngumpulin jam Sampai 40-60 jam Bakal dites Bakal dites lagi Untuk Ngumpulin jam? Gimana cara ngumpulin jam? Bakal terbang terus Emang abis dari itu Abis dari selesai flying school Langsung dapet kerjaan Langsung terbang gak? Iya Kita Kita bakal ini Di flying school itu Ada paketannya Hmm Paketan Nah Biasanya di flying school itu Ada dua paket PPL Sama CPL PPL ini Private Pilot License CPL ini Commercial Pilot License Kalo gak salah Ada tuh yang nanya Apa bedanya PPL Sama CPL Dan prospek kedepannya gimana Tapi lupanya gimana Hmm Nah bedanya PPL sama CPL Tergantung kebutuhan Kalo PPL itu Private Pilot License Ketika udah dapet License itu Kalian bisa bawa pesawat Kalian sendiri Tapi bukan untuk komersial Paling Bawa penumpang Kurang lebih 4 atau sekian Something lah Hmm Aku lupa nanti aku baca lagi ya Peraturannya Oke Nah tapi kalian dengan License itu Gak akan bisa Ngelamar di Maskapai Untuk ngelamar di Maskapai Minimal kalian harus Punya CPL tadi Commercial Pilot License Itu kira-kira 150 jam lah Hmm Atau 120-200 Tergantung sekolah ya Tapi Setahu aku 150 deh Soal jaman aku 150 Oke Nah itulah Nah gimana ngumpulin jam tadi Nah ketika kita ngelamar Kita bakal dicatulain terbang Entah tiap hari Entah tiap 2 hari sekali Tergantung pesawat yang nganggur atau gak Kita dicatulain sekolah Oh gitu Hmm Dan tiap terbang itu bukan sekedar terbang doang Nanti ada kadang terbang sendiri Terbang sama instruktor Dan terbang sama instruktor Bakal diajarin hal macem-macem Hmm Hmm Atau terbang cross country Terbang lintas daerah Panjang lah Panjang lah Panjang perjalanan Panjang banget perjalanan Kirain kayak Sekolah Terus kayak belajar di kelas Abis itu belajar Terbang Abis itu udah deh Jadi punya kok Terbangnya Terbangnya masih panjang Dan masih banyak banget Yang harus dipelajarin Banyak banget lah Aku jangan biar mati 3 lah Bertian Ya 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 Kamu hampir mati 3 kali itu Itu bisa jadi cerita Untuk berikutnya Panjang ya guys Ternyata prosesnya Jadi ya itulah Kalo misalnya kalian tertarik jadi pilot Kalian bisa coba Penuhi dulu persyaratan-persyaratannya Terus cari flying schoolnya juga ya Karena beda-beda flying school Beda syarat-syarat Ternyata ya Jadi kalian ikutin aja dulu Cuma kan basicnya itu Kayak jangan Buta warna Terus Jangan Narkoba ya Terus sama Oh sorry Yang bernama minimal SMA Oh minimal SMA Terus gak buta warna ya Gak buta warna Bebas narkoba Bebas narkoba Lalu cek kesehatan Entah kelas 2 atau kelas 1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Psikotest Tes bakat Nah itu Kayak kalian penuhi 7 itu dulu Maksudnya Minimal itu dulu Baru deh Abis itu cek yang Persyaratan-persyaratan lain di flying school Setelah itu Biasanya ada persyaratan lain lagi Dari flying schoolnya Entah tinggi bagankah Atau ada proses wawancara Atau ada Tertulisnya Tergantung flying schoolnya Tergantung flying schoolnya Jadi ya Itu dulu deh Syarat mendasarnya Sebelum jadi pilot Dan prosesnya tadi panjang Jadi jelasin Oke Next Kita ke Pertanyaan buat aku Dari NovaSylvia93 Ini sampai 360 likes Ada rasa khawatir gak Kalo Kak Satria kerja Terus tergoda oleh Pramugari-pramugari yang Sekseh Sama dari Firda Cahyanip Takut gak sih kak Kalo Kak Satria kepincut sama Pramugarinya Apalagi ya Bisa ada kasus selingkuh Pramugari sama Pramugari Wow Itu Halus dia Itu Ini pertanyaan yang paling banyak Likesnya jujur Kalo aku pribadi Wah panas ya Pertanyaannya ya Sebenernya sih Gimana ya Rasa takutnya pasti ada Apalagi Di line kerjanya Satria itu Penuh sama cewek-cewek cakep dong ya Pramugari-pramugari semua Wuuuuh Cakep-cakep semua Cewek-cewek disana Jadi tuh Pasti godaan dia Kerja tuh jauh lebih banyak Apalagi dulu tuh Waktu aku sebelum nikah Sama Satria Tante aku tuh Sempet ada yang ngomong Ini kalo mau cari suami Jangan pilot deh Banyak godaannya Sebenernya rasa takut itu Pasti ada Cuma aku tuh ngerasa Nggak cuma pilot aja Tapi pekerjaan apapun itu Godaan tuh akan selalu ada gitu Karena aku pribadi tuh pernah kerja di Aku kan dulu pernah kerja di kantoran gitu ya Di beberapa kantor Dan di tiap kantor yang aku datengin tuh Kayak ada aja gitu Affair yang berlangsung Sesama karyawannya ada aja gitu Ya nggak semua tapi ada aja Terus dari situ aku kayak ngeh Ya pekerjaan apapun tuh pasti godaan selalu ada Jadi tuh tergantung Tergantung orangnya sebenernya Balik lagi gitu Kalo aku sih Sampai sekarang ya kayak Gak percaya sih sama Satria Karena dia orang yang sangat menjaga komitmen Sejauh ini Sejauh ini dia sangat menjaga komitmen Maksudnya kayak Aku ngerasa dia kayak Mengutamakan keluarga lah Family, anak Pencihtaran saya berhasil Tapi kalo misalnya Sejujur-jujurnya banget sih ya Aku tuh gak yang khawatir banget Karena aku ngerasa kayak Kita tuh berharap tuh jangan sama manusia gitu Kita tuh berharap sama Allah aja Karena manusia itu kayak Hati manusia itu gak ada yang tau kan Hati manusia itu gak ada yang tau Makanya Daripada Daripada maksud aku tuh Daripada kita Berperasangka Atau kayak Menduga-duga atau pusing ke hal yang belum tentu akan terjadi Atau gak terjadi Itu aku ngerasa lebih baik kita fokusin Ke hal-hal lain yang lebih positif Dan bermanfaat Kayak gimana Kalo aku sih kayak Lebih mengalihkan energi-energi Jelas aku tuh kayak Lebih kayak yaudah Aku fokus aja ngurusin anak Fokus aja Improve diri Berusaha menjadi Financially independent Gitu Jadi kayak Berusaha improve aja Karena kan Daripada curiga-curiga Ke hal yang belum Kejadian atau Belum tentu akan terjadi gitu kan Jadi aku lebih Mengalihkan energi itu Ke yang lain sih Kita berharap kepada Allah aja Jangan berharap kepada manusia Gitu sih guys Itu sih kalo aku ya Kalo aku Subhanallah sekali istri saya Ya gitu Mungkin aku kayak Gak mau terlalu Put pressure Nanyain Kamu terbang siapa aja nih Pramugernya siapa aja Terus dicekin-cekin gitu Kalo menurut aku kayak Aduh capek banget Kayak gitu Ntar suaminya juga jengah gak sih Gituin Kalo aku sih Aku mikirin aja aku jengah Tapi Tiap orang kan Punya cara yang beda-beda ya Kamu ayah Aku terbang kemana Yang gak tau Yang dis cuek itu dia Gak tapi Setiap orang beda-beda Soalnya juga kamu tuh Gak ada track record Pernah Macem-macem Dan main-main Di belakang aku gitu Sama pacaran Jadi aku kayak percaya aja Gitu Gak sih Kayak aku tuh percaya gitu Karena dia juga dari pacaran Gak pernah macem-macem Jadi insya Allah Insya Allah Si seterusnya kayak gitu ya Awww 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 Jawab pertanyaan dari Ninis dong Next Apa nih? Ninis biastami Ninis biastami Apa nih? Godaan Piawat lah Berhubung lagi rame Iya apa sih? Godaan jadi pilot tuh apa sih? Hah? Godaan jadi pilot tuh apa sih? Penasaran gak sih? Penasaran gak sih? Buat aku Iya godaanya apa? Goda? He he Pastilah Apa? Godaannya tuh apa? Kasih tau Godaannya tuh apa? Gitu Kamu ngeliat perubahan aku setelah nikah apa? He he Apa enggak? Mengembangkan Kuliner Heee? Mana? Aku kira gue bakal guranya tuh cewein Aku kira dia bakal jawab kayak Guranya tuh banyak cewein Ketengah Ada yang cewe, ada yang kuliner Ya, kebagi dua itu lah Kalo misalnya kalo aku ya Gak ke tipe yang misalnya Entah di daerah mana Gue bakal penasaran banget Wah, kuliner di sini ada apa ya? Atau jalan-jalan gitu Tapi kalo jalan-jalan Kayak aku pertama kali jadi pilot Aku pengen ngasin Lah terbang ke sini Nyanya selesai terbang jalan-jalan Tapi capek Ternyata setelah terbang pengennya Sampai hotel tuh istirahat Nah biasanya kalo aku entah main game Baca novel, komik Drakor Atau ya kuliner Jadi gue dani, jadi pilot tuh cuma makan Makan lagi ya Jadi kayak pengen makan gitu Tapi kalo yang single Ya bisa sama cewe Gitu ya? Tapi bukan karena profesinya ya Tapi Ya kebalik ke kamu ngomong tadi Entah selingkuh atau segala macem itu ya Balik ke individunya Balik ke individu ya Tapi Kerja yang kami sangat mendukung buat itu sih Karena kesempatannya itu banyak banget Jangan bayangin aja Misalnya entah keadaan pasar Vibe-nya kayak gitu Dikasih fasilitas hotel Segala macem Ya banyak lah kesempatan buat gitu Hmm Jadi kayak Chinlock gitu ya Gitu Gitu Ternyata banyak godaannya guys Ya sih Vibe-nya mungkin kayak Vibe lagi traveling Ada banyak cewek Cakep Gitu kan ya Kesepian Ya kesempatan Kesempatannya banyak Tapi balik ke individunya lah Gak semua Ya balik ke orang Balik ke orangnya sih ya Tergantung akan tergoda Cuma godaannya itu Ternyata emang Eh ada Gitu lah ya Tapi kamu pernah di Agresifin gak Ama Pram Gari gitu Gak sih Gak ya Ternyata gak seserem itu kok guys Ternyata Mungkin Karena kemarin itu Ada Masa dan asus Sebelum nikah sih Sebelum nikah sih Banyak kayak Oh gitu Jadi kalo single Hahaha Jadi sebenernya gak yang seserem itu Sebenernya godaan Ramugari Gak ya Gak seserem yang dibayangan Orang-orang sih sebenernya Karena so far Setelah menikah Kamu gak ada di goda-goda yang jenya ya Kayak biasa aja Gak ada gitu Mungkin sebelum nikah Ya namanya Mungkin Pengen kenalan gitu ya Kalo misalnya sebelum nikah Wah Sah-sah aja sih Selama tidak mengganggu hubungan orang Cuma kalo misalnya setelah nikah Ternyata gak Masih Banyak promogari yang lebih Apa ya maksudnya Baik-baik semua Baik-baik semua Tidak se Tidak se Parah itu Emang tergantung orangnya sih Tergantung individu Pertanyaanya seputar selingkuh semua ya Dari Siska Amalia Graney Kak Gimana rasanya punya suami yang kerjanya jauh gitu Kak Ketemu seminggu cuma berapa hari Suka sedih gak? Aku sih Jujur kalo aku seneng Kayak Karena menyenangkan gitu loh Jadi tuh kayak Oh kamu bosen sama aku Bukan Mas Jadi kalo kerjaannya Satria Di mas KPN dia sekarang Dia itu sistemnya kayak 5 hari terbang Terus Libur 2-3 hari ya Apa? Liburnya 2-3 hari Kalo normalnya segitu Cuma kalo misalnya lagi PPKM gini Terbangnya 5 hari Liburnya bisa Semingguan gitu ya 2-3 minggu Tergantung flight 2-3 minggu Lagi menurun drastis Kalo aku pribadi sih Sama arrangement kayak gini Gak yang masalah banget Karena sebenernya kan Perginya Perginya Gak yang lama Yang berbulan-bulan gitu loh Maksudnya kalo misalnya Satria Pergi sebulan Terus terbang sebulan Abis itu cuma di rumah tuh 5-10 hari Itu aku sedih banget Cuma karena jaraknya Cuma kayak Seminggu Terus pulang lagi Itu tuh sama kayak Ya kayak Aku ngerasanya Dia kayak lagi dinas aja Abis itu pulang lagi Gitu Aku senengnya juga Karena aku jadi bisa ngerasa Ada masa-masa kangen sama suami Kayak jaman pacaran dulu Tapi kalo misalnya Satria Kamu pengennya Emang pengen yang Terbangnya Seminggu-seminggu gitu Atau yang tiap hari pulang? Kalo biasanya tiap hari pulang lah Kamu pengennya yang komersial Yang lebih kayak tiap hari pulang gitu ya? Bukan komersialnya Pokoknya Kerjaan lah Tapi gak lebih capek ya? Di badan sebagai pilot gitu? Ya semua kerjanya capek ya Hmm Ya 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 emang semua kerja capek Justru karena capek itu Kalo aku pribadi misalnya Misalnya aku 5 hari Pagi ya hari itu Ya Dead day lah Banyak problem Cuaca buruk Penumpang bermasalah gini Sampai di hotel capek gitu segala macem Gak ada orang Aku cuma ngejalanin itu sendiri Misalnya Kalo misalnya pulang ke rumah Aku bisa ngeliat Pak Kenzie Oh Kenzie Ya capek aku langsung Papa Uji banget Kenzie Sekarang kalo setiap papanya pulang Tau langsung lari ngelup Hmm Kayaknya kamu bisa ngomong gitu sekarang Ya ada kakak-kakaknya Liat aja nanti Bahkan si mulai besaran dikit Atau nanti ada anak-anak kita yang lain Kalian kamu ngedemel sendiri ya Eh mungkin gitu Andai orang yang malam anak sakit gimana Sekarang masih belum merasa aja gitu Masih aman Next Satria baca lagi Buat pertanyaan kamu apa ya Apa nih Apa nih aja kali ya Wawawwiwi 395 Kak Satria jadi pilot di maskapai Apakah enak? Kayaknya gak bisa dijawab kali ya Tapi salah satu maskapai selesai Di grup swasta maskapai terbesar di Indonesia lah Iya Atau makan ire Kelas satu dari maskapai Kalau enggak ini aja deh kamu jawab Pertanyaan dari idayani0 Kak gaji pilot tuh berapa sih kepo boleh kan kak? Mungkin gak usah spesifik tapi range-nya aja kali Misalnya 5-10 gitu Range-nya? Pilot kan ada dari bar 1, bar 2, bar 3 kapten gitu kan Mungkin kamu kasih tau range-nya aja Misalnya bar 1 tuh kira-kira dari segini sampai segini Range-nya? Gak tau mau nyokap kapan Soalnya apa? Karena lagi pandemi ya jadi Normalnya aja kali ya Normalnya aja, maksudnya jangan dihitung pas lagi masa pandemi ini Karena kan kita pasti tau kalo masa pandemi Pasti dikurangin lah ya Cuma pengurangannya kita gak usah kasih tau lah Cuma maksudnya normalnya Kalo insya Allah nanti kondisi normal kira-kira tuh Berapa sih kalo normalnya? Pilot release ya Yang baru selesai training Ya rata-rata dia pas Gitu lah Cukup lah Cukup lah buat Nyicil rumah sama nabung buat buka Angka dong Misalnya kayak bar 1, berapa sampe berapa Di atas 30 Bar 1 di atas 30? Itu padahal baru bar 1 ya? Ya tergantung maskapainya Di pilot tuh bar ada 4 Bar 1, bar 2, bar 3, bar 4 Umumnya di setiap maskapai Di setiap naik bar ini Gajinya bakal naik Dan Captain bahkan bisa sampe 3 digit Captain bahkan 3 digit jadi maksudnya? Bisa sampe Oh bisa sampe 3 digit Jadi range awal masuknya aja Kira-kira di atas 30 Dan naik-naik terus sampe Captain Bisa sampe bahkan 3 digit Waktu kondisi normal lah ya Kalo sekarang lah Kalo sekarang ya semua Kita hampi lah Semua pasti di cut-cut itu Lagi pandemi Pasti ya ada Pengurangan dan pemotongan itu Dimana-mana sih Pasti ya Oke Nyambung aja Ke pertanyaan dari Alifian Gimana perasaan Kak Ina Kalo Kak Satria lagi tugas Di tengah pandemi seperti ini? Waktu awal banget tuh Aku deg-degan banget Setiap dia mau terbang Karena takutnya kan dia Yang kayak Pulang Kena bawa virus gitu loh Karena Apalagi Karena aku tuh ada Anak kecil kan di rumah Jadi tuh pasti Serba was-was banget Cuma ya Alhamdulillahnya Protokolnya tuh Sangat ketat ya Di penerbangan Jadi kayak setiap Sebelum berangkat Pasti di Swipe dulu Sebelum pulang juga di Swipe dulu gitu Jadi maksudnya kita tuh udah tau Sebelum terbang negatif Dan baliknya pun negatif Jadi insya Allah Insya Allah sih Aman Cuma Ya Pastinya menurut aku sih Gak cuma pekerjaan Sebagai pilot Ya pekerjaan Apapun yang masih WFO pun Di kondisi sekarang tuh Menakutkan Cuma ya kita Bisa ikhtiar Dan berdoa aja sih Semoga Keluarga dilindungi gitu Ya tapi Menurut aku Kerjaan aku salah satu yang paling safe sih Ya Karena kalo pekerjaan kamu kan yang kayak Sebelum pergi Di Tes Balik di tes Gak cuma aku aja Terutama buat penumpang Kenapa gitu? Eh penumpang yang mau naik pesawat Pasti sekarang harus pake dokumen kan Iya Sekarang harus pake dokumen Harus negatif segala macem Jadi ketika yang di Ketika masalah Yang di dalam pesawat itu Semuanya udah dijamin Negatif covid Pake masker Ada prokes segala macem Dan pesawat Bahkan Pesawat Di semua pesawat jet Itu HEPA filter Yang bisa menyerap 99, berapa persen Itu jadi Safe banget Jadi gak ada alasan Untuk Takut Gitu Jadi itu malah sebenernya Yang lebih bahaya Yang WFO Di kantor yang biasa Gitu lah ya Maksudnya kan kita lebih 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 seram aja Daripada pekerjaan kamu Gitu Justru Karena kan orang Mikiran pasti selurut Apalagi aku ya Aku kan Kalo misalnya Aku punya jalur sendiri Dan ketika Nyampe di pesawat Aku langsung di peat Aku gak Ketemu dengan penumpang Nah Iya sih Justru malah Dan untuk penumpangnya juga Aman banget Karena Yang tadi itu udah Diselek sih Udah pasti dijamin Semua negatif covid Nah iya sih Pake masker Dan pesawatnya sendiri Sirkul seudernya Pake epa filter Jadi ayo naik pesawat Ayo kita naik Ayo 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 Biar gaji naik lagi nih Masih PPKM Masih PPKM Masih PPKM dirumah dulu aja Nanti kalo udah kelar PPKM Baru kita naik pesawat Oke Boleh minta di jodohin gak kak Sama temennya yang pilot juga Ri Undersko Ria Siapa mungkin temen-temen kamu Yang masih jomblo Di tek 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 disini Dm aja nanti aku terus Hehehe 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 Jadi Kalian-kalian yang masih jomblo Mau DM mungkin ke Papa Satria Ketama Lumayan Nanti bakal di forward forwardin Ke temen-temen yang jomblo Kan siapa tau jodoh ya Amin Zara Pratiwi Mas Satria pernah cinlok sama Pramunggari Aku baru aja baca pertanyaan Wow Kak Ina jangan marah please Cumananya Hehehe Engga Mas Sans Aku mas Sans Kamu pernah cinlok Hehehe Gapain aku baca ini Hehehe Iya kamu Kamu udah baca Kamu udah baca Kamu pernah cinlok sama Pramunggari Ini jujur aja Hehehe Di kerjaan aku sekarang gak Jadi di kerjaan kamu yang sebelumnya pernah? Hmm? Di maskapai ini aku gak pernah Di maskapai ini kamu gak pernah? Kamu kan baru kerja di maskapai ini doang Terasaan? Apa? Kamu gak pernah cinlok sama Pramunggari di maskapai aku Hehehe Tapi kalo di Pramunggari maskapai lain Sudah pasti Hehehe Kamu pernah cinlok sama Pramunggari maskapai mana? Engga Engga Gak bisa dibilang cinlok juga ya Hehehe Gapain 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 Oh Itu pas udah pacaran sama aku? Ya enggak lah Hehehe Hehehe Masa aja nih Oh dulu Iya dulu Dulu katanya dulu Iya Percaya aja dulu sih Dulu tapi ya Pramunggari maskapai lainnya Hmm Ini banyak banget tuh kok pertanyaannya ya Dari Alia Turizkiyah, Norma NR, Naomi LH Pertanyaannya semua sama Suka dukanya jadi istri pilot dong Kak Ina Sebenernya aku gak terlalu Gak terlalu yang Kayak Oh suami gue pilot loh Ih keren banget Gak gitu Enggak sih Hmm Mungkin Kalo dukanya kali ya Dukanya dulu kali ya Jadi kalo dukanya dari istri pilot ya mungkin Kalo untuk aku Jadi ketemunya tuh gak Sesering orang yang kerjanya kantoran Yang suaminya pulang setiap hari gitu Hmm Tapi sukanya ya Kayak banyak cerita seru sih Kayak banyak cerita seru aja Kalo misalnya dia tiap pulang terbang tuh Ada aja Cerita aneh-aneh Atau gak Ada aja kuliner-kuliner seru yang dia bawain Dari berbayi tempat Nah itu intinya kuliner Iya asik ya Dia Dia baru pulang dari sini Iya ada makanan ini enak Atau gak Iya ada makanan ini enak Atau gak ntar Dia pulang dari daerah mana Dia cerita Disana gini-gini gini nih Gini-gini Gitu Kayak Kayak seru aja Banyak cerita tentang Berbagai destinasi Yang aku tuh sebelumnya gak pernah tau Gitu Cuman Intinya sukanya kuliner Dukanya jarang ketemu Gitalah intinya Mrs. Paramita Hania Kejadian paling horor saat di udara Seru nih Seru nih Apa pengalaman kamu? Oh iya pernah nih Gitu aku di hari itu aku terbang Banyak lah Sampai delapan landing Dari subuh sampai gelap lagi Nah di flight yang ke enam atau ke tujuh Enam ke tujuh Enam ke tujuh gitu udah 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 agak capek lah ya kan Agak capek Terus udah udah mulai gelap juga tiba-tiba apa Tiba-tiba apa Tiba-tiba apa Tiba-tiba ini gak Sebelum terbang biasanya kami kan dikasih perkiraan cuaca ya Ya Cuacanya baik atau buruk Kalau buruk masih-masih masuk limitasi enggak Nah jadi waktu terbang kemarin tuh perkiraan cuacanya baik Nah di tengah jalan tiba-tiba gelap gitu Mulai ada petir lah Tiba-tiba Udah di atas udah buai gelap gitu tiba-tiba Mbak permugarnya ini Manggil Tengtong Apa? Apa? Manggil apa? Manggil ngambarin itu Kayak Mas Ya ada apa Mbak? Makanannya gak kebau Apa? Apa serius lo banget Enggak Serius Enggak 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 Perannya yang horror betul Enggak Yang horror beneran yang serang Kalau yang horror hantu gak pernah Enggak pernah lah Paling cuma waktu Yang udah pernah aku cerahin Misalnya lagi Yang waktu lagi boarding Yang kelebihan penumpang satu Dan entah kenapa harusnya itu Itu ya kasus sepilai lah, tapi kenapa pada hari itu jadi ripet banget bisa sampai delay satu jam, ternyata ada kakek-kakek yang nyerupain nyamar dari penumpang biar pesawatnya delay Ternyata kalau pesawatnya itu berangkat on time di destinasi, katanya tiba-tiba cuaca yang buruk dan kita bakal crash Kalau pengalaman horror yang di darat? Pengalaman horror di darat, lebih banyak di hotel sih Di hotel? Jadi pengalaman horror kamu selama jadi pilot tuh banyak kan di hotel? Di apain? Di mana tuh? Kalau di pesawatnya tuh lebih kayak bayangan-bayangan aja sih Jadi pas lagi terbang kamu suka ngeliat bayangan-bayangan? Aku nggak, tapi biasanya pramugari aku tiba-tiba mukanya pucat Nanti waktu di mobil jalan kotel baru dia bilang Ya tadi sebenernya kok ini Biasanya kan dengan pramugari ada yang duduk di depan, ada yang di belakang kan Yang sering ngeliat biasanya yang di belakang ini Ya tadi aku ngeliat gini nenek-nenek duduk di samping atau gini Mereka sering ngeliat bayangan-bayangan gitu lah Ngeri juga jadi pramugari Karena ya, entah bayangan itu tiba-tiba masuk ke toilet sendiri atau tiba-tiba nge-flush sendiri Kalau di pesawat lebih banyak bayang-bayangan lah Nah, kalau di hotel gangguannya bervariasi Kayak gimana tuh? Maksudnya bervariasi itu apa? Tapi ini ada yang sampe bener-bener nampakin wujudnya gitu Jadi ini adalah satu hotel di daerah Indonesia lah intinya ya Jadi untuk kamar pilot sama cabin atau pramugari itu kan beda ya Soalnya kami pilot tidurnya satu kamar sendiri Kalau pramugari itu biasanya berdua Jadi kamar mereka pasti yang ini kan? Twin bed ya? Twin bed ya? Sharing kan? Iya, yang twin bed Tantan admin di kantor Nah, jadi adalah satu kamar-kamar cabin pramugari yang terkenal tuh horror Kalau itu kebetulan aku yang paling malam pulangnya sampe di hotel Jadi udah dapet kamar cisa Nah, si cabinnya ini terdapatkan kamar itu Kamar yang serem itu Jadi dia nggak berani Terus? Jadi dia nggak berani terus Adalah ini apa Temen aku nawarin Ya udah mbak, mbak tidur di kamar saya aja Sayang tidur di kamar itu Si temen aku ini udah capek banget Yang penting bisa diserahat lah Jadi se-hero gitu lah deh Ya lalu Entah modus atau apa Nah, ya udah lah udah tinggal di kamar jadi tidur di situ Nah, waktu dia tidur di situ Tengah malam kira-kira Dia kalau tidur matiin lampu Tengah malam kira-kira jam 1 jam 2 Dia tidur kan kayak gini ya Posisi kayak gini lah ya Kayak mayat Enggak posisi maksudnya berbare kayak gini Oh ya ya Terus tiba-tiba tengah malam jam 1 jam 2 itu Ada yang mukul kakek dia Terus? Terus? Terus dia kebangun Dia ngeliat nenek 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 tua gitu Dan biasanya kan kalau penampakan cuma diliatin gitu Nenek nenek ngomong Mau apa dia? Nenek ngomong gini Ngapain kamu tidur di sini? Gak usah sopa lawan kamu ya Kenapa bukan cewek-cewek itu di sini? Gak usah sopa lawan kamu? Ya teman aku langsung gini Duduk simpul gini tuh Maaf mbah, maaf mbah Mereka gak berani Gak berani dudur di sini Gak usah sopa lawan kamu Mereka itu nyincaran saya Cewek-cewek itu Tari kamu di sini Gak usah tidur di sini Maaf, ya teman aku ini tetap ini Maaf mbah, maaf mbah Kita di sini cuma pengen kerja Mohon jangan diganggu Alah Ini peringatan saya yang terakhir Kalau kamu masih tidur di sini besok Terus gimana? Terus gimana? Terus tiba-tiba apa Entah gimana dia kayak Hilang sadar gitu Hilang sadar Terus tiba-tiba apa Bangun Mimpi Terus waktu dia bangun lagi Keringetan parah gitu Terus Lirik-lirik ke samping Masih di jam yang sama Udah ya Udah ya Udah juga Terus akhirnya dia pindah kamar gak? Gak lah, udah jam segitu Gak maksudnya besok aja Ya gak bisa tidur lagi deh Besok aja pindah kamar gak? Kasian dong cewek-ceweknya Besoknya untungnya udah pulang ke Jakarta Oh udah pulang ke Jakarta Alhamdulillah Seenggaknya gak digaguin lagi Nek Renek Aku jawab satu pertanyaan terakhir aja deh Ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyain Dari Yustrina Malia Kak Satria kan pilot Dan Kak Ina juga punya adik Kak Rizky artis Kira-kira nanti kan diarahin kemana Pilot atau artis Atau yang lain Terus ya banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang serupa Karena nanti mau jadi artis atau jadi pilot Kalo aku ya Kalo aku ya Mending kita tanya ke Kenzy-nya aja nanti Kalo ini di part 2 Tergantung Kenzy-nya aja ya Tergantung Kenzy Kenzy mau jadi apa Kalo misalnya dia mau jadi pilot Ya boleh diarahin jadi pilot Kalo dia mau jadi artis Ya gak apa-apa Ntar diarahin sama Iki jadi artis Dia mau jadi apapun yang dia mau Selama itu positif Selama emang dia passionnya kesana Kita dukung gitu Cuma kalo misalnya dia mau jadi artis ya Aku tidak mendukung di usia dia sekarang Jadi Karena aku ngerasa kalo usia dia sekarang Dia masih belum ngerti ya Kecuali kalo misalnya dia udah gede Hehehe Gak tau ya belum Aku gak mendorong dia jadi artis di usia dia yang sekarang gitu Kalo Aku emang rekam-rekam Youtube ini Sebenernya kan for fun buat Lebih ke dokumentasi aja gitu kan Tapi kalo misalnya Ngedorong dia Acting gini jadi artis gini Sebenernya enggak sih Itu lucu-lucuan aja Kalo misalnya dia Udah gedean Misalnya Udah ngerti Dengan dunia artis Terus emang Emang dia bilang ke aku Aku pengen Gitu Ya udah aku bakal dukung dia untuk arah sana Gitu Oplah sana gak kore gak Tapi kalo misalnya dia masih kecil Terus kayak emang dia gak pengen Gak ada minat kesana sih aku Enggak Aku sih pokoknya mendukung Kenzi Apapun yang dia pengen Ntar kita dukung Selama positif ya Gitu sih guys Oke Jadi kayaknya segitu aja dulu Kian A nya Semoga membantu Semoga menjawab pertanyaan kalian Kayaknya gak ngejala Nggak ngejala Nggak ngejala Gak tau sih Semoga membantunya Semoga bermanfaat lah Harapan aku cuma itu aja Dengan vlog ini Yaudah Segitu aja Thank you so much for watching Bye